Chasis 40 feet didising untuk membawa box container. Dari jenis ukuran chasis ada juga yang 40 feet dan ada yang 20 feet. Dari masing-masing container berkapasitas muatan ada 20 ton sampai 30 ton. Fungsi dari container tersebut untuk keperluan ekspor-import, sehingga praktis untuk loading barang dari negara satu ke negara yang lainnya. Dengan adanya container bisa pindah dari unit truk satu ke truk yang berbeda. Chasis 40 feet yang bersumbu tiga biasa digunakan muat berbeban berat. Untuk mengendarai kendaraan unit trailer dibutuhkan skill yang matang dan sudah memiliki sini, bedua umum. Panjang chasis 40 feet bisa kemakan jalan raya. Trailer identik dengan sebuah kendaraan yang memiliki dimensi besar. Hal ini pastinya membuat kendaraan ini tak bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Ketika sudah membawa muatan, laju kendaraan ini pun tak sampai 60 km jam. Ada juga sopir truk trailer yang tak sabar ketika memacu kendaraan di jalan. Biasanya mereka akan mencoba membuat pengguna jalan lain untuk membuka jalan dengan cara mengklexon. Pada truk penarik trailer, tersedia dua indikator tekanan angin di dashboard. Pengemudi seharusnya tunggu dulu hingga tekanan angin pada bagian tractor head dan trailer terpenuhi. Sering kali pengemudi mengabaikan hal ini. Bahkan saya pernah menemukan beberapa kendaraan ganda yang tidak ada rem trailernya. Ini jelas terlihat karena ketiga kabel tadi digulung tidak terpasang. Kondisi band dan tekanan angin harus sentiasa di-check, supaya ketika akan loading tidak repot dan tidak kesusahan. Dengan rutinitas cek kondisi unit trailer, maka akan membantu meringankan resiko trouble di perjalanan. Perlu diperhatikan pula kondisi percasis dan jember angin kostir bokor dan perterkontrol dengan baik. Down-dong stabilizer perperlu diperhatikan. Biasanya ada yang copot karena gisekan besi. Cek unit trailer skala prioritas supaya terkontrol. Demi keselamatan bersama, perlu tindakan yang harus dijadwalkan itu untuk cek unit trailer. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan sampai lupa untuk sentiasa mengecek lak kunci kondainer ke chassis. Koster lepas ketika melabuhkan kendaraan unit trailer, apalagi di setiap belokan. Jika lak bermasalah cepat kita melapor ke tim mekanik untuk diperbaiki. Ketika muat kondainer hendaklah jauh, jangan dekat-dekat seorang helper. Sampai jumpa. Sampai jumpa.